Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Medhi Kucing hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang mungkin pernah saya alami juga jauh-jauh sehari yang pernah saya ceritakan dengan pengalaman itu yang mencerita tentang jangan berbuat masalah ya hari ini saya akan menceritakan sebuah kata jangan pernah berbohong ini suatu pengalaman yang mungkin setiap orang bisa melakukannya kebohongan itu tidak akan menyakiti perasaan kamu sendiri tapi bahkan bisa menyakitkan semua orang apalagi seorang itu yang telah kamu percayai karena kebohongan itu menyelamatkan kamu sementara tapi dapat menghancurkanmu selamanya bohong itu ibarat seperti bola salju apabila dikelilingkan dia akan bertambah besar bertambah terus bertambah besar artinya sekali berbohong akan terus kamu tetap berbohong sebelum terlalu jauh cobalah berusaha berkata itu berfokuslah kepada pikiran setikap dan tindakan yang membuat diri kamu menjadi dicintai orang disayangi orang karena kejujuran kamu kadang kejujuran itu bisa menyakiti tapi percayalah masalah apapun akan cepat terselesaikan jika kamu berpuliraku atau berkata berkata jujurlah padanya dan ini yang harus kita ingat sesakit apapun sebuah kejujuran akan lebih menyakitkan ketika kebohongan itu terungkap ya memang sih kadang kita tidak bisa melalui perasaan diri kita sendiri orang yang kadang kita percaya juga dia telah berbuat bohong apa itu suatu pelajaran buat diri kita cobalah berikanlah yang terbaik katakanlah apa adanya kalau memang itu yang benar dan itu yang benar itulah pengalaman yang pernah aku rasakan sebelumnya aku minta maaf pada kalian aku hanya bisa mengunggapkan apa perasaan aku sendiri yang selama ini yang mungkin sehari-hari aku yang aku pernah alami aku hanya mengingatkan kali lagi aku mohon maaf aku minta maaf kalau memang menyinggung perasaan kalian aku hanya mencerita tentang apa yang ada di diriku karena aku merasa berbohong itu adalah suatu yang hina hina bagi saya mungkin bagi orang semua orang juga hina berbohong itu bisa menyakitkan semua orang dan itulah aku akan memperbaiki apa segala yang pernah aku lakukan selama perbuatan saya sehari-hari kepada orang yang pernah menyinggung aku bawa